Hai, halo Aries, apa kabar? Semoga semua Aries dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Aries, kita akan baca love reading, pesan cinta buat kalian, kita lihat gimana percintaan kalian sepanjang bulan Oktober. Tidak sepanjang bulan Oktober ya, ini timeless ya, jadi aku bacakannya di Oktober, tapi kalau kalian start nonton, ya nggak tahu beberapa bulan ke depan sekalipun misalnya dari targetnya ini, maka itu berlaku sejak itu. Oke, aku mau ucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja hadir di channel aku, buat kalian yang udah lama aku ucapkan terima kasih atas kesetiaan kalian. Aku disclaimer dikit ya, jadi reading-an aku sifatnya fun reading, general reading, hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak resonate, bacaannya tidak cocok. Jangan dipaksakan dan jangan dibaperin ya. Buat cross-watcher juga harap bijaksana dalam menyikapi reading-an yang sedang kalian intip, karena tidak semua energi ini ada pada dia, karena lebih ketarik pada yang menonton, seperti itu. Oke, buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kita lihat konektor antara kamu dengan dia. Di sini ada cup, ada cinta, jatuh cinta. Apakah ada hubungan yang baru saja dimulai, entah ini sama orang baru, atau rekonsiliasi sama orang lama. Karena di sini aku lihat ada falling in love yang terjadi di dalam diri Aries. Ada perasaan baru dimulai saja, baru saja dimulai, dan ada romantisme yang terjadi antara kamu dengan dia. Siapapun dia, di sini aku mau melihat energinya orang tersebut. Di sini ada magic, manifest, sihir, manipulasi. Hati-hati. Aries, Aries, jangan sampai kamu berdiling sama seseorang yang sedang memanifestasi diri kalian dan menggunakan magic atau memanipulasi cara untuk bisa dekat sama kalian. Perhatikan. Kemudian ada umbrella di sini, ada proteksi, ada pencegahan, atau di sini ada persahabatan. Ini aku lihat, jika ini tentang magic, kaitannya, dan di sini ada proteksi, bisa jadi orang tersebut mungkin, aku nggak tahu bisa vice versa ya soalnya, apakah dia merasa suka, tertarik sama kamu, atau masih ingat sama kamu kalau orang lama ya. Mungkin ada gambaran dia punya sedikit negative thinking, jangan-jangan kamu nih ada menggunak-gunai dia, atau ada menggunakan sesuatu afirmasi kepada dia. Sehingga juga di sini ya, dengan umbrella ini, dia ini lagi memproteksi diri ya. Lagi mencoba, mencegah, atau menolak perasaan di dalam diri dia, kalau aku lihat. Tapi sebenarnya ada perasaan yang kuat terhadap diri kamu, tapi juga mencoba untuk bertahan atau depensif. Mungkin di sini ada beberapa di antara kalian, ada dari sirkel persahabatan. Jika ini orang baru ya, aku nggak tahu kalian dekatnya sama orang baru atau orang lama nih. Tapi jika ini orang lama, artinya mungkin dia ingin memulai kembali hubungan, tapi dengan cara bersahabat dulu, atau berteman dulu. Itu. Agak complicated energy mereka, jadi bisa masuk ke orang baru, bisa masuk ke orang lama ya. Di sini energi kalian ada naik ya, ada perjuangan, ada keberanian, ada tindakan. Saat ini mungkin kalian sedang memperjuangkan sesuatu, ambisi, atau keinginan di dalam diri kalian. Ada tindakan yang sedang ingin kalian lakukan secara berani, secara tegas. Artinya mungkin ada keinginan untuk move on, meninggalkan orang lama misalnya ya, atau keberanian-keberanian lain untuk menentukan sikap, atau bahkan mengambil sikap tersebut. Kemudian di sini ada cut, perpisahan sakit hati, patah hati. Artinya di sini kalian memang ingin meninggalkan situasi masa lalu. Ingin cut off, tidak ingin terkoneksi lagi dengan situasi yang toksik, atau sesuatu yang udah benar-benar menyita waktu kamu, atau merugikan kamu. Itu energi kamu. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Terima kasih telah menonton! Oke, di sini ada The Lovers. The Lovers-nya agak, aku tutup dulu ya. Sorry. Soalnya, nggak pake baju dia. Ada Falling in Love, kuat banget nih dalam diri Arias di sini ya. Ada Gemini, kemudian di sini ada The Tower. Kemudian di sini ada Hermit, Virgo. Oke, kemudian di sini ada Queen of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian, aduh ada dua, aku ambil yang paling atas ya, Ai. Sorry. Di sini ada Magician. Bottom of the deck-nya ada The Chariot. Energi kalian di sini kuat banget ya. Ini sama tadi. Ada satu tindakan tegas yang memang ingin kalian lakukan, tapi sepertinya agak sedikit terombang-ambing nih. Ada tekat kuat, tapi kayak masih mencoba untuk observasi dulu. Jadi, kalian juga nggak mau mengambil sikap atau tindakan terburu-buru atau tergesa-gesa. Kalian ingin mengambil sikap bijak di sini. Jadi, mesti lihat dulu kebenaran-kebenaran atau apalagi nih, bukti-bukti yang sedang kalian kumpulkan. Seperti itu. Oke, Aries, kalau yang aku lihat sih di sini, ini orang lama ya. Aku lihat seseorang ingin memulai kembali hubungannya sama kamu, orang yang pernah menghadirkan situasi ambiar. Orang yang pernah mungkin menghadirkan shocking moment atau tower moment dalam hubungan kalian. Di sini ada pembelajaran yang sudah dia rasakan. Ada sesuatu yang sudah dia dapatkan. Berarti memang ada situasi ketika kalian sedang tidak bersama atau berjedah. Katakanlah. Di sini banyak sekali dia mengalami hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Mungkin ada kerinduan, mungkin ada penyesalan, atau hal-hal lain di mana tidak sinkron antara ketika bersama kamu sama justru sudah tidak bersama kamu. Ketika bersama kamu mungkin banyak saja, banyak sekali kekurangan-kekurangan dari diri kamu yang terlihat di mata dia. Atau bahkan selalu dia jadikan itu sebagai sumber atau alasan untuk memulai satu konflik atau memulai satu pertengkaran sama kamu. Tapi di sini yang aku lihat, justru setelah dia tidak bersama kamu, ada pemahaman di dalam diri dia, ada pencerahan yang dia dapatkan bahwa ternyata dia menilai sesuatu karena terlalu dekat. Karena selalu sering sama kamu sehingga yang terlihat jeleknya saja. Yang terlihat buruknya kamu saja. Atau yang terlihat kayak mungkin kamu suka ngontrol dia, suka ngomelin dia, atau sesuatu yang terkesan seolah-olah jadi kayak mengatur. Padahal justru ketika dia tidak bersama kamu, dia melihat apa yang kamu lakukan itu sebenarnya adalah sesuatu yang baik buat dia. Kesadaran muncul justru setelah tidak bersama kamu. Di sinilah dia mendapatkan pencerahan dan akhirnya rasa cinta, rasa sayang di dalam diri dia muncul lagi, timbul lagi. Ada keinginan untuk bisa merangkul kamu lagi atau setidaknya bisa dekat sama kamu dulu apapun posisinya. Entah dengan melalui berteman dulu, bersahabat dulu, atau koneksi-koneksi lain antara kalian berdua. Entah sekedar mungkin kalian bertanya tentang kerjaan atau apapun juga. Jadi, walaupun di sini ada perasaan yang dia munculkan kembali di dalam diri dia setelah melakukan entah ini seleksi, entah ini pertimbangan, atau apapun lah di luar sana. Jauh di lubuk hati dia ingin memperbaiki hubungan, tapi secara perlahan. Mungkin dengan cara tadi berteman dulu atau memulai komunikasi baik dulu antara kamu sama dia, nanti baru pelan-pelan dia akan menyampaikan perasaan dia lagi. Ada yang ingin dia rebuilding lagi, ada yang ingin dia bangun lagi hubungannya bersama kamu. Kenapa? Karena di sini ada Queen of Cup. Masih mengharapkan perhatian dari kamu, masih mengharapkan ketulusan dari kamu. Artinya, unconditional love yang kamu berikan kepada dia itu tidak serta-merta mudah untuk dia lupakan. Masih ada ketertarikan yang kuat yang dia rasakan. Bahkan di sini, dalam heningnya dia, dalam sendirinya dia kemarin, dia banyak sekali mempelajari sehingga ada keinginan di dalam diri dia untuk datang kembali kepada kamu untuk bertransformasi. Bertransformasi ke arah apa? Menjalin hubungan lagi, lebih kuat keperasaan cinta, tapi sepertinya dia bakal pakai strategi. Kenapa? Karena tadi dia ingin perlahan-lahan. Jadi, dia juga nggak mau terlihat langsung. Aries, kita balikan yuk. Aku cinta sama kamu. Aku nyesel. Dia sepertinya bukan tipikal yang seperti itu. Jadi, kayak mulai berteman dulu, ngobrol dulu, bertanya kabar, atau apapun lah yang bisa kalian tanyakan untuk sebuah koneksi tadi. Nanti pelan-pelan dari sini akan mengalir begitu saja. Dah, di situlah dia ingin menyampaikan bahwa kalau dia ini memang masih belum bisa melepaskan kamu dan ketertarikannya masih sangat kuat terhadap diri kamu. Dan di sini ada magician yang dia inginkan adalah new beginning, awal mula baru lagi, dalam hubungannya sama kamu. Lagi mengatur rencana cari cara supaya benar-benar bisa kembali sama kamu. Ya, so, dia sangat menginginkan yang namanya rekonsiliasi Aries. Oke, Aries, kita lihat yuk ada pesan apa. Pesan cinta apa buat kalian. Cuma sayangnya kalau aku lihat kalian agak berdeling sama seseorang yang lumayan overprotective ya. Agak negative thinking. Karena aku melihat di sini, padahal dia yang rasanya mondar-mandir ke kamu, masih ada perasaan sayang, tapi kadang-kadang dalam hendingnya dia itu tanda tanya, kenapa sih aku masih suka sama Aries? Kenapa sih aku masih sayang sama Aries? Apa aku diguna-guna nih sama Aries? Apa aku nih dipelet sama Aries? Negative thinking dia di sini. Padahal sebenarnya ini mengalir dari dasar hati dia karena tadi ada hal-hal yang tidak dia temukan di luar sana yang ada di dalam diri kamu, Aries. Oke, Aries di sini ada children ya. Your love life is being affected by children. Ini tentang mungkin ya. Apakah kalian berdeling sama single parent atau kalian yang single parent? Apakah ini hubungan kalian ada kaitannya dengan respect anak? Atau izin, restu anak? Atau ada pengaruh anak di dalam hubungan kalian? Atau mungkin selama ini kalian ada yang berdeling dengan situasi mungkin dia memiliki anak dengan pasangannya walaupun hubungannya tidak baik-baik saja tapi untuk menjaga di mata anak bahwa anak itu memiliki keluarga utuh dia masih menjalin hubungan dengan pasangannya sehingga anak ini tidak terkena yang namanya mental health ya. Ada aku lihat beberapa yang seperti itu atau ini sekedar mungkin ada yang tidak mendapatkan restu dari anaknya untuk bisa bersatu. kendala-kendalanya berkaitan dengan anak. Tapi kalau untuk secara personal disini untuk dirinya atau diri kalian salah satu di antara kalian mungkin masih ada yang childish atau immature. Ada sikap kekanak-kanakan atau belum dewasa dalam hubungan ini sehingga kemarin ataupun sekarang hubungan ini masih kayak luntang-lantung karena nggak bisa ngambil keputusan tegas ya. Tapi aku rasa kalau hubungan ini terjalin lagi ke depannya mungkin akan ada perubahan karena disini sepertinya dia mulai merencanakan satu pola pikir tentang ingin meningkatkan atau meng-upgrade hubungan kalian lagi ya. Bottom of the decknya wedding tuh. Baru aku bilang rencana udah keluar weddingnya. Di situation involved marriage ya. Mungkin beberapa di antara kalian ya sudah lah. Mungkin setelah nanti berjalannya waktu perbaikan lagi atau seperti apapun mungkin ada gambaran dia akan tadi rencana tadi apakah memang ingin mengajak kalian berkomitmen atau kalaupun berkomitmen dalam arti yang tidak bisa secara legal ya nggak tahu entah secara sirih atau secara komitmen bahwa ya kita hubungan kita long term sampai benar-benar kita menemukan satu titik terang nantinya. Kita lihat ada apa lagi. Ini dia ya yang dia inginkan adalah hubungan ini penuh dengan warna. Kembali lagi ceria, terang, cerah. mengikuti alur semesta aja. Dan disini memang menginginkan adanya perubahan-perubahan besar dalam hubungan kalian. Ini juga ada energi anak lagi ya. Jadi artinya mau tidak mau kalian harus siap berhubungan dengan seseorang yang mungkin saja belum tuntas atau memang harus menuntaskan urusan yang berkaitan dengan anak. Tapi nggak semua ya. Ya jika ini adalah kalian yang single-single terjadi merit ya sudah mungkin kalian akan dapat anak disini. Atau kalian pernah memiliki anak sama dia berarti ada hubungan yang pasangan resmi tapi pernah berpisah atau sedang berjarak seperti itu ya. Jadi tidak melulu tentang anak ini dia harus single parent nggak. Tapi apapun yang berkaitan dengan anak lah dalam hubungan kalian. bottom of the deck ada boundaries disini. Memang ada ikatan yang kuat antara kamu sama dia satu sama lain. Powernya kuat hubungan kalian tapi apapun yang terjadi dalam situasi hubungan kalian aku yakin ini adalah pembelajaran dari semesta yang untuk bisa kalian petik sama-sama maknanya. Nah ini tergantung siapa duluan atau bahkan kalau kedua belah pihak sudah sama-sama paham makna tersebut. Apa yang tersirat yang diberikan semesta. maka aku rasa hubungan ini akan berjalan baik-baik saja. Tentang empati dalam hubungan ini memang terlihat sulit tapi sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Oke Aries aku rasa readingannya cukup sampai disini tetap bijak dalam menyikapinya semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye Aries.